Intro Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 606 Hau Yui Turun 2 Dalam sekejap cahaya keemasan, mereka muncul kembali di Provinsi Jale. Mata emas jernih Long Haon berkelebat dengan niat ungu tua, dan segera, jejak cahaya ungu muncul di depannya. Lingkaran cahaya ungu lembut terbentuk dalam diameter lebih dari 10 meter, di mana sosok besar muncul. Enam pasang mata yang sangat dingin terbuka perlahan, memperlihatkan warna yang berbeda. Aura yang stabil dan suram keluar dari tubuhnya yang berwarna kecubung. Long Haon samping, yang lain semua segera merinding karena melihat penampilannya yang dingin, sebanding dengan genangan es yang dalam. Hanya, ketika enam pasang matanya menatap Long Haon, raut wajahnya berubah, membuat transformasi total. Menjadi ramah dan bersemangat hanya butuh sekejap. Semua enam kepala berkumpul, merangkak di depan Long Haon dan ringan membelai tubuhnya, seolah-olah mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Chen Ying'er menarik nafas dalam-dalam, sangat terkejut, aura Hau Yue memiliki perubahan kualitatif seperti itu. Mulia, bangga, sedingin es, dan sisiknya sangat indah dan menawan. Pada saat Long Haon memanggil Hau Yue dalam pertempuran melawan kakeknya, Chen Ying'er sudah tidak sadarkan diri, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat Hau Yue setelah bersatu kembali dengan kelompok. Sebagai pemanggil, dia secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang binatang ajaib, tetapi melihat Hau Yue, bahkan sebagai gadis suci spiritual, dia tidak merasakan kedekatan dengan Hau Yue. Dengan kata lain, bahkan juru bicara binatang mitologis tidak dapat berinteraksi dengan Hau Yue, apalagi mendapatkan persetujuannya. Binatang ajaib yang tidak dapat dihubungkan dengan Saint Spiritual Girl, apa artinya itu? Terlebih lagi, kultifasi Hau Yue baru saja melangkah ke langkah kedelapan. Namun Chen Ying'er tidak merasa aneh, bahkan kakeknya tidak mengerti batasan Hau Yue, apalagi dirinya saat ini. Yang terpenting, semakin kuat Hau Yue, semakin baik bagi tim. Dia secara alami tidak memiliki kesan buruk hanya karena Hau Yue tidak memperhatikannya. Dengan ringan menepuk kepala Hau Yue, Long Haon menyatakan, Ayo pergi. Ikuti aku di punggung Hau Yue, semuanya. Hanyu berbicara dengan takjub, Kapten, saya khawatir ini akan menyebabkan Hau Yue mengekspos dirinya sendiri. Sisik berwarna kecubung Hau Yue terlalu mencolok. Bahkan di ketinggian, pantulan sinar matahari akan membuatnya sangat mudah ditemukan. Long Haon mengungkapkan senyum tenang, ditemukan oleh iblis adalah apa yang kita inginkan, jika tidak, bagaimana kita bisa menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis. Saya khawatir kita hanya akan bermain petak umpet dengannya untuk waktu yang lama. Pernyataan ini penuh dengan kepercayaan diri. Bermain petak umpet dengan Kaisar Dewa Iblis? Adakah hal lain yang terdengar lebih mendominasi? Setelah berevolusi menjadi enam kepala, tubuh Hau Yue tidak terus membesar, tapi panjangnya sudah melebihi 15 meter. Kelompok delapan Long Haon tidak merasa sesak sedikitpun di punggung Hau Yue. Hau Yue mengangkat enam kepalanya, mengulurkan sepasang sayapnya yang besar. Anggota tubuhnya yang besar menghentak tiba-tiba di tanah, mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Saat itu, sayapnya tampaknya menyebabkan angin kencang saat ia terbang. Sosok berwarna amethyst megahnya menembus ke langit, menghadap ke selatan di bawah instruksi Long Haon ini. Tepat setelah Hau Yue mulai terbang, cahaya hijau menyebar dari kepala Little Green, menyelimuti tubuhnya serta kelompok Long Haon di dalamnya. Teknik mengambang, mampu meringankan berat total secara besar-besaran. Mantra angin yang awalnya bertarget tunggal ini secara tak terduga menunjukkan efek multi-target saat digunakan oleh Little Green. Setelah pengurangan berat oleh Little Green, dia mengepakkan sayapnya, sangat cepat dan berkedip seperti meteor berwarna kecubung yang melesat menuju cakrawala. Duduk di punggung Hau Yue, anggota Bright Glimmer of Hope semuanya sangat stabil, tetapi tidak merasa nyaman sama sekali, karena efek penekan yang aneh dari aura unik yang dilepaskan dari tubuh Hau Yue pada mereka. Selain itu, noda dingin sesekali menyebar, membuat mereka cukup gelisah. Perasaan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya, bahkan pada saat Hau Yue berevolusi menjadi kondisi lima kepala. Chaire bergegas untuk memberitahu Long Haon tentang perasaan ini. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan bahwa ini sebagian besar harus terkait dengan kekuatan garis keturunan Hau Yue. Setelah mendapatkan kepala ke-6nya, kekuatan garis keturunan Hau Yue jelas T secara signifikan. Itu adalah perubahan besar yang paling berbeda di luar fakta bahwa dia telah mendapatkan kepala ke-6nya serta atribut elemen lainnya. Itulah satu-satunya alasan perasaan tidak nyaman yang dimiliki semua orang. Tetap saja, demi serangan mendadak ini, semua orang hanya bisa menanggungnya. Akhirnya, Long Haon membuat Hau Yue menahan kekuatan garis keturunan dan auranya sejauh mungkin untuk menghindari terlalu banyak mempengaruhi semua orang. Kecepatan penerbangan Hau Yue sangat besar. Pada awalnya, Long Haon mengira kecepatannya pasti tidak akan menandingi Star King, tetapi dia menyadari kesalahannya dengan sangat cepat. Dengan dukungan sihir angin Little Green, Hau Yue hanya terus berakselerasi dan benar-benar melampaui standar Star King. Beberapa ribu meter dilalui dan hanya dalam waktu setengah jam, Kota Jale sudah di depan mata. Target kami adalah Istana Dewa Iblis di Kota Jale. Setelah Hau Yue turun, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan bangunan dan membunuh Iblis di dalamnya. Tapi kamu tidak boleh keluar dari jangkauan Istana Dewa Iblis. Ying Er, Lin Xin, kalian berdua tidak boleh meninggalkan Hau Yue. Ying Er, jangan ikut campur untuk saat ini. Jika musuh melancarkan serangan besar, sihir pemanggilan binatang buasmu akan menjadi kekuatan cadangan bagi kami. Setelah memberi mereka peringatan sederhana, Long Haon menepuk leher Hau Yue, mengomunikasikan niatnya kepadanya. Tubuh besar berwarna batu kecubung segera berubah menjadi meteor ungu yang melesat, menukik dengan cepat, langsung ke Jale City. Setiap Dewa Iblis memenuhi syarat untuk memiliki Istana Dewa Setan yang dibangun di bawah namanya. Namun, normanya berbeda, setiap 12 peringkat, norma akan naik 1 peringkat. The Mount God Emperor tidak diragukan lagi adalah yang paling megah dari semua Istana Dewa Iblis ini. Meskipun Long Haon tidak yakin apakah Penter The Mount God Auser ada di kota Jale, tidak peduli apakah itu masalahnya, Istana Dewa Iblisnya pasti dibangun di kota Jale karena itu adalah area di bawah perlindungan Dewa Iblis. Terlebih lagi, itu pasti bangunan terbaik di seluruh kota, jadi meskipun ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini, di tengah-tengah penyelaman cepat Hau Yue, mereka langsung mengunci lokasi Istana Dewa Setan Penter. Istana Dewa Iblis ini terletak di area pusat kota Jale. Istana besar mencapai ketinggian seribu meter dan luas lantainya, setidaknya 10 ribu meter persegi. Di ujung depan Istana Besar, pintu masuk berbentuk kepala macan kumbang terlihat. Wajah macan kumbang berwarna merah menyala itu mulutnya yang besar terbuka dan tanda hitam pekat memanjang dari dahi ke bagian belakang kepala. Itu adalah Istana Dewa Setan dari Dewa Setan Penter Auser, Istana Setan Penter. Semua Istana Dewa Iblis dibangun sesuai dengan preferensi Dewa Iblis masing-masing. Susunan sihir yang dibuat oleh para Dewa Iblis dari generasi sebelumnya telah disiapkan, memperkuat kultivasi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dewa Iblis akan menjadi yang terkuat di dalam Istana Dewa Iblisnya sendiri. Kecuali untuk situasi khusus, pilar Dewa Iblis mereka umumnya akan disimpan di Istana Dewa Iblis mereka. Di langit, bentuk batu kecubung raksasa terjun ke bawah, segera menarik perhatian Penter Demons yang menghuni Jale City. Setan Penter yang melebihi langkah K-6 memiliki kemampuan terbang, lebih dari selusin sosok kuning membumbung di atas Jale City, menuju bentuk batu kecubung yang tiba-tiba dengan tergesa-gesa. Penter Demons umumnya mencapai ketinggian 2 meter. Mereka yang setidaknya mencapai langkah K-6 memiliki sepasang sayap di punggung mereka, menjadi Iblis Penter utama. Dalam membangun, mereka dekat dengan manusia, tetapi dengan kepala macan kumbang, dan rambut kuning tumbuh di sekujur tubuh mereka. Semakin kuat Penter Demons, semakin tebal dan lembab bulunya. Ro'a Raungan yang luar biasa terdengar, dan segera orang bisa melihat enam pancaran warna berbeda keluar. Setan Penter Besar yang telah naik ke langit adalah korban langsung mereka, dan orang bisa melihat Setan Penter Besar yang melayang ini berubah menjadi jejak darah, ketika energi spiritual yang menindas secara besar-besaran mulai terlihat. Sejumlah besar bola api, panah es, bilah angin, tepi ringan, batu jatuh, dan bola racun ungu tua mulai terlihat, menelan istana Setan Penter. Itu adalah ledakan serangan Hauiwe. Jangan berani meremehkan mantra tingkat rendah yang keluar darinya. Mantra ini menghasilkan kekuatan yang jauh lebih unggul daripada biasanya. Setiap mantra ini dikompresi setidaknya tiga kali lebih banyak dari biasanya. Namun, Istana Dewa Setan Penter bagaimanapun juga adalah Istana Dewa Setan Penter Auser. Serangan mendadak itu segera mengaktifkan formasi pertahanannya, dan lingkaran hitam pekat tiba-tiba menyebar dari dalam, berubah menjadi penghalang hitam besar yang menyelimuti seluruh Istana Iblis Penter di dalamnya. Sihir terkonsentrasi ditembakkan ke penghalang hitam itu dan menghasilkan semua jenis riak, tetapi tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Demons Penter di dalam Jale City masih merespon dengan sangat cepat. Jika seseorang mensurveyi dari ketinggian, dia akan melihat bahwa sejumlah besar Demons Penter berbondong-bondong dari segala arah, sementara beberapa Demons Penter keluar dari Istana Iblis Penter juga. Bukannya pemuru Iblis dari alian Sikwil tidak melancarkan serangan terhadap Jale City, tapi itu adalah pertama kalinya hal itu dilakukan secara terbuka dan tanpa rasa takut, bentrok dari depan. Faktanya, serangan seperti itu tidak hanya akan dihadapi oleh Istana Iblis Penter, tetapi juga seluruh Iblis Penter di kota Jale. Klan Penter Demons tidak terlalu banyak, tapi setidaknya ada 10 ribu. Kota Jale menjadi tanah yayasan mereka, Demons Penter paling kuat hampir semuanya tinggal di sana. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 saja sudah lebih dari selusin. Di waktu normal, Penter Demons Got Auserre juga akan berjaga-jaga, dan terlebih lagi, Jale City bukanlah kota tetangga, jadi bahkan jika serangan frontal yang berani seperti itu berhasil, itu pasti akan menyebabkan pembangkit tenaga Iblis bergegas dari segala arah untuk mengepung dan memusnahkan. Para pembuat onar, sosok dewa cepat H.U.I.W. akan mencapai Istana Iblis Penter karena serangan sihir sebelumnya tidak berhasil secara signifikan merusak perlindungan elemen kegelapan di Istana Iblis Penter. Pada saat itu, penampilannya terlihat jelas oleh Penter Demons di bawah. Naga berkepala Dari sayap, bentuk kepala, dan tanduk H.U.I.W. yang tumbuh, dia saat ini tidak terlihat seperti kada lagi, tetapi lebih dekat dengan naga. Karena semua Penter Demons merasa sangat percaya diri dengan pertahanan Istana Dewa Setan Penter mereka dan percaya bahwa H.U.I.W. tidak diragukan lagi akan dipukul mundur, ke enam kepalanya menggeram sekali lagi, dengan keras. Lapisan niat ungu menyebar dari tubuhnya, berbenturan dengan penghalang pertahanan Istana Iblis Penter. Chapter 607 H.U.I.W. turun, 3 Adegan aneh mengikuti yang mengejutkan Penter Demons yang berjaga, begitu perisai dan niat ungu bersentuhan, pertahanan menyelinap pergi seperti salju dari lantai yang baru diminyaki, dan H.U.I.W. besar mendarat dengan eksplosif di puncak Istana Setan Penter. Badoom, ledakan dahsyat itu memercikkan debu dan batu ke segala arah. Seluruh kota Yel terguncang oleh suara keras yang memekakan telinga dan gemetar. H.U.I.W. tiba-tiba menerobos masuk ke dalam Istana Iblis Penter begitu saja. Sebuah lubang besar telah muncul di atas Istana Setan Penter, membiarkan keempat anggota tubuhnya yang kuat mendarat di dalam aula utama Istana. Getaran besar dari pendaratannya yang kejam menyebabkan munculnya retakan lebar, tetapi tampaknya H.U.I.W. benar-benar tidak terluka. Enam kepalanya yang besar ditembakkan seperti enam meriam ajaib yang meluncurkan sihir ofensif kesekelilingnya dengan kecepatan luar biasa. Bagian dalam akan selalu menjadi bagian benteng yang paling tidak kokoh. Istana Iblis Penter juga seperti itu, siapa yang bisa menebak bahwa seseorang akan menembus penghalang pertahanan? Kombinasi sihir menggelora H.U.I.W. menggunakan enam elemen segera membuat bagian dalam Istana Iblis Penter berantakan total. Semua anggota Bright Glimmer of Hope merasa tercengang. H.U.I.W. terlalu ganas. Mereka awalnya siap untuk bergabung dalam pertempuran untuk membuang perlindungan defensif, tetapi siapa yang mengira bahwa itu akan hancur setelah hanya satu raungan dari H.U.I.W. Pada saat itu, mereka merasa benar-benar yang penampilan H.U.I.W. terlalu menyenangkan. Yang terpenting, Chen yinggar dengan bersemangat melompat ke punggung H.U.I.W. Yang Wen sao menderita luka berat, dan meskipun mereka mulai membaik, ulih sepenuhnya dalam satu atau dua bulan tidak mungkin. Permusuhan ini secara alami diperhitungkan pada iblis di dekatnya, ditambah mereka secara langsung menyerang kota iblis, dan bahkan ibu kota. Menggunakan metode seperti itu membuatnya terlalu memuaskan. Pemboman sihir H.U.I.W. membuat demon penter itu bahkan tidak berani maju secara langsung. Istana iblis penter benar-benar kokoh, meskipun kerusakan besar telah muncul di tengah ledakan dahsyat, seluruh bangunan belum runtuh seluruhnya. Tepat pada saat ini, sosok kuning melompat ke sekeliling, esensi kegelapan kekerasan mereka langsung berubah menjadi penghalang pertahanan hitam yang ditujukan terhadap pemboman sihir H.U.I.W. Dengan tatapan, enam kepala H.U.I.W. merauh pada saat yang sama. Segera, ledakan niat ungu lain muncul, segera menyebabkan penghalang berwarna hitam dari pembangkit tenaga iblis Penter runtuh dan menghentikan sihir pertahanan mereka. Enam kepala H.U.I.W. kemudian melepaskan ledakan mantra berulang lainnya, kali ini menghamburkan dan menghancurkan tubuh Penter Demons setidaknya pada langkah ke-6. Linsin menelan ludahnya dan menatap Long Haon, bos, kenapa aku merasa bahwa kita tidak perlu bertindak? H.U.I.W. melakukannya sendiri dengan cukup baik. Memang, ketika enam kepala H.U.I.W. ditembakkan, tidak ada kesempatan sama sekali bagi mereka untuk ambil bagian. Sihir H.U.I.W. menutupi hampir seluruh Penter Demons Hall. Dengan setiap lompatan H.U.I.W., konsekuensi besar mengikuti. Long Haon memiliki tampilan kejutan yang menyenangkan. Setelah mendapatkan kepala ke-6-nya, sihir H.U.I.W. sangat diperkuat. Selanjutnya, energi spiritualnya hampir tidak ada habisnya. Saat meluncurkan sihir, Long Haon bisa merasakan sejumlah besar residu unsur muncul di tubuh H.U.I.W. dan mengisi kembali energi spiritualnya dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat ini, istana setan Penter benar-benar hancur, tanpa sedikitpun pengaruh istana Dewa setan. Jangan khawatir, ketika Penter Demont yang lebih kuat datang, semua orang akan bergabung dalam pertempuran. Long Haon ditujukan balasan itu ke seluruh kelompok. Sama seperti Long Haon berbicara, sosok kuning tiba-tiba melintas seperti sambaran petir, bergegas ke H.U.I.W. Itu terlalu cepat, mengambil hampir satu napas untuk tiba di depan H.U.I.W. Dan sementara itu, saat dipercepat seperti itu, ia secara efektif menghindari semua mantra H.U.I.W. setiap saat, yang semuanya meninggalkan sedikit jejak kuning di punggungnya. Itu adalah iblis Penter dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Matanya yang berwarna citrine berkelebat dengan niat membunuh yang pekat. Di ujung depan lengannya yang kuat terdapat cakar yang tajam. Begitu tiba di depan H.U.I.W., sayap di punggungnya tiba-tiba berbelok, mengubah arah dengan tiba-tiba. Sambil naik ke atas, cakarnya diarahkan lurus ke mata Little Light. Baik dalam hal kecepatan, kekuatan, atau reaktifitas, Demon Penter ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Aura kegelapan yang tajam dan substantif tersapu dengan keras, menghasilkan suara mendesis yang tajam di udara. Kekuatan itu dekat dengan keadaan dataran tinggi spiritual. Kelemahan Penter the Monster terletak pada pertahanan mereka yang biasa-biasa saja, tetapi kecepatan dan kekuatan ofensif mereka adalah yang terbaik. Performa Penter the Monster ini sangat brilian dalam aspek ini. Menghadapi serangan mendadak seperti itu, H.U.I.W. bertindak seperti dia tidak melihat apa-apa saat dia terus meluncurkan mantra yang dia gunakan tidak memperhatikan itu. Sebuah pancaran berwarna oranya menyala saat serangan Penter the Monster hampir mencapai kepala Little Light. Dang Dengan suara ledakan yang tajam dan jelas tubuh the Monster Penter tertembak. Sepasang cakar tajamnya mengambil postur khusus, melepaskan empat proyeksi bilah hitam pekat, sampai Long Haon datang untuk memblokir serangan itu. Tubuh Long Haon ini berkedip-kedip dalam cahaya keemasan. Itu adalah kemampuan yang dihasilkan Bright Feng Ance setelah divine obstructionnya. Ketika dia menerima serangan terakhir Penter Demon ini, tubuhnya hanya sedikit bergetar, tetapi segera menolaknya, setan Penter berwarna emas itu berada di langkah kedelapan. Ujung kakinya menggunakan Pumbung Haoyue sebagai penopang, saat proyeksi bilah berwarna orangnya langsung tersabu. Tepat setelah bertemu, semua proyeksi bilah hitam segera berserakan dan hancur. Segera, tubuh Long Haon tiba-tiba terhenti, dan area Dewi cahaya melambai ke depan. Serangan pedang ini tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Niat pedang di dalamnya tidak tajam, melainkan membawa jejak kehangatan. Tapi setan Penter emas itu tiba-tiba merasa tidak bisa menghindarinya. Bahkan mundur pun tidak mungkin, terlepas dari tingkat kecepatannya, dia sama sekali tidak dapat melarikan diri dari diselimuti oleh niat pedang itu. Dengan lolongan rendah, cakar setan Penter emas itu langsung berubah warna menjadi emas. Tubuhnya membuat rotasi terburu-buru dan sepasang cakar secara bersamaan bertujuan untuk menyerang Long Haon. Energi spiritual yang dilepaskan dari cakarnya bahkan menghasilkan kilau emas gelap. Dentang Suara tajam mengiringi teriakan setan Penter emas. Berapa banyak pembangkit tenaga iblis yang dihadapi Long Haon? Dia sudah memperbutkan lima eksistensi yang mencapai tingkat Dewa Iblis. Meskipun dia tidak meraih kemenangan setiap saat, setelah mengalami pertempuran melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik semacam itu, bagaimana mungkin Iblis Penter dari langkah ke-8 ini menghentikannya. Niat pedang yang tampak hangat ini meledah seketika saat berbenturan dengan setan Penter emas. Suara rapuh dan tajam itu adalah cakar yang tiba-tiba hancur melawan area of the goddess of light. Namun, setan Penter emas ini tetap cukup gagah berani. Setelah area of the goddess of light mematahkan cakarnya, meskipun bekas luka berdarah yang dalam dihasilkan dari dadanya ke pahanya, itu masih tidak membunuhnya dalam satu pukulan. Faktanya, itu adalah niat pedang yang dilepaskan oleh pedang suci. Untuk melawan kematian instan melawannya, setan Penter ini sangat gagah berani. Merasakan afinitas yang meningkat antara area dari Dewi Cahaya dan dirinya sendiri, Long Haon bahkan tidak melihat Demon Penter yang baru saja dinetralkan. Dalam kilatan warna oranye lainnya, proyeksi bilah dilepaskan dan kali ini, pancaran emasnya membesar, mengejar setan Penter yang langsung terbelah menjadi dua. Sebuah pembangkit tenaga listrik iblis dari langkah kedelapan baru saja dimusnahkan oleh Long Haon yang berada di langkah kedelapan yang sama. Kesenjangan kekuatan ini juga merupakan celah peralatan. Set peralatan Long Haon semua mencapai tingkat epik setidaknya. Area of the goddess of light dan divines nile shield of sun and moon bahkan dapat mencapai tingkat alat surgawi kapan saja. Menambah pemahamannya tentang niat pedang, bahkan dewa penunggang naga Asmodeus harus merespons dengan hati-hati, namun akhirnya terluka oleh Haon, belum lagi setan Penter emas biasa ini. Tetapi pada saat yang sama setan Penter emas ini meluncurkan serangannya, sosok emas lainnya bergegas ke depan, saat proyeksi bilah berwarna hitam terjerat di udara, menghalangi sebagian besar pemboman Haoyue, dan sejumlah besar setan Penter berbondong-bondong dari luar. Setidaknya delapan setan Penter emas lainnya telah masuk ke aula untuk menghentikan serangan sihir Haoyue. Melihat kekacauan total di dalam istana Iblis Penter, Iblis Penter ini mengeluarkan teriakan kemarahan. Tapi mereka hanya mengelilingi kelompok Long Haon dan tidak menyerang terburu-buru. Sihir Haoyue berhenti. Dia dengan dingin memelototi Demon Penter di sekitarnya, dan nyanyian sedih dari mulut enam kepalanya mulai berubah ritme. Long Haon jelas tahu apa yang Haoyue rencanakan, dan segera melompat ke kepala Little Light. Secara mental menyuruhnya berhenti melantunkan mantra itu. Haoyue mencoba menggunakan esensi kekacauan enam elemen. Tidak peduli berapa banyak setan Penter yang hadir, jika ini ditembakkan, mungkin tidak ada yang selamat yang akan muncul selain dari setan Penter emas dari langkah kedelapan ini. Demons Penter lainnya pasti akan menghadapi kematian. Tapi esensi of disorder tingkat ini datang dengan beban yang sangat besar untuk Haoyue juga. Ini adalah lokasi yang strategis untuk setan, jadi Long Haon tidak punya niat untuk meluncurkan teleportasi dari sini, jadi dia pasti harus mempertahankan kekuatan Haoyue. Dan lebih jauh lagi, dia merasakan respon di dalam Penter Demon Hall ini, dari keberadaan musuh yang sangat ingin dia temui. Pergi! Long Haon melembaikan tangannya dan memimpin untuk melompat dari punggung Haoyue. Sekarang mereka berada di wilayah iblis, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi, dan membentangkan empat sayap spiritual emas di punggungnya untuk menembak seperti panah emas ke musuh. Di luar Chen Ying Er dan Lin Xin, semua orang melompat turun secara berurutan dari belakang Haoyue juga. Dengan perlindungan Haoyue, kedua penyihir itu sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Wang Yuan Yuan, Xin Zhang Fang Fang Han Yu, dan Chayar menyerbu kelima arah berbeda dari Long Haon. Masing-masing dari mereka membuka sayap spiritual di punggung mereka dan melepaskan aura kekuatan yang kuat. Chapter 608 Mengepung Dewa Setan Panther, Aku. Pada saat ini, mereka benar-benar berbeda dari diri mereka yang lebih muda. Sebelum Perang Suci, mereka menghadapi musuh yang sangat kuat sehingga mereka harus menyempurnakan formasi mereka untuk bertahan hidup, menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Tetapi mereka sudah memiliki kekuatan untuk memikul tanggung jawab penuh atas diri mereka sendiri. Berkumpul bersama untuk melawan musuh level ini hanya akan menghambat kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, Hwiwi sekali lagi menunjukkan wajah yang sama sekali baru. Di tengah mantra kacau bersuara rendah, Little Flamme membuat langkah pertama, menyebabkan enam nyala api melintas. Termasuk longhaun di dalam, enam orang yang bergegas keluar ditutupi dengan perlindungan api. Perlindungan ini mencapai diameter sekitar tiga meter, berkilauan dalam cahaya merah tua, tetapi tanpa mempengaruhi gerakan mereka sedikitpun. di luar perlindungan, Panther Demons yang menghadapi mereka akan merasakan panas yang luar biasa. Yang lebih lemah rambutnya hangus bahkan dari kejauhan. Little Green adalah yang kedua. Dia menambahkan dorongan teknik percepatan untuk semua orang. Saat lampu hijau berkedip di bawah kaki semua orang, tubuh mereka menjadi tampak lebih gesit. Segera setelah itu, dua lingkaran cahaya besar yang meliputi seluruh panggung tersebar, semuanya ditujukan pada musuh. Teknik gravitasi pengawal suci ke-9 ditirukan dalam mantra Little Yellow dan Panther Demons yang sangat cepat segera merasa kedinginan, sangat dibatasi. Cahaya lain keluar dari Little Yellow memancarkan fluktuasi cahaya sederhana dan memberikan aura yang lebih suci sebagai Superman yang secara mengesankan melemahkan Demons-Penter menggunakan atribut ke-8. Little Purple dan Little Blue keduanya di tengah nyanyian, tampaknya membutuhkan lebih banyak waktu untuk dilakukan. Tapi tanpa ragu, kekuatan mantra akan meningkat seiring dengan panjangnya. Sebagai penyihir lain, Lin Shin tercengang saat berdiri di punggung HOU. HOU saat ini seperti 6 Shin Magic Tutor dari langkah ke-8 yang bertarung bahu-membahu. Dari awal serangannya hingga peningkatan globalnya saat ini, kekuatannya mendominasi. Dan setiap kepala memiliki kecerdasannya sendiri yang menakutkan. 6 makhluk cerdas dalam satu tubuh mampu menyelaraskan diri dengan kesempurnaan tersebut. Binatang ajaib macam apa itu? Kejutan Chen Ying Er sama sekali tidak di bawah Lin Shin. Mendapatkan efek dari dorongan HOU kelompok 6 Long Haon sudah melawan musuh dari jarak dekat. Long Haon adalah yang pertama beraksi. Di depannya ada dua setan penter dari langkah ke-8 dengan sejumlah besar setan penter dari langkah ke-6. Musuh terlemah yang menjangkau di sini sudah berada di langkah ke-6 kultivasi. Jelas, iblis penter ini tahu betul bahwa mengirim individu yang lebih lemah untuk menghadapi manusia yang berani menerobos paksa di tengah-tengah istana dewa iblis tidak akan ada gunanya sama sekali. Jutaan proyeksi bilah menyebar tanpa batas memenuhi seluruh aula dengan roh pembunuh yang menggelegar saat esensi cahaya yang penuh dengan substansi berkembang dengan berani. Itu adalah hujan pedang. Bahkan tanpa dorongan HOU kekuatan bertarung Long Haon sudah sangat menakutkan. Swords rain menutupi area yang sangat luas langsung mencakup semua lawan dalam jarak sekitar 30 meter. Setiap salah satu dari proyeksi pedang besar itu seperti hal yang nyata, seolah-olah gambar yang tak terhitung jumlahnya telah keluar secara instan dari area Dewi Cahaya untuk menyerang gambar musuh. Serangan kuat Long Haon ini benar-benar terlalu sengit. Jangankan Demon Panther dari langkah ke-6, di depan Swords rain bahkan Golden Panther Demons hanya bisa mundur dengan cepat, melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam sekejap warna darah, satu Demon Panther dari langkah ke-6 demi-1 dihancurkan di depan Swords rain. Pertahanan pasif mereka tidak berguna di depan kekuatannya, sementara Setan Panther emas hampir tidak bisa membela diri, serangan balik hampir tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya maksud dari perlawanan Panther Demons ini justru dengan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan Swords rain. Namun demikian, pedang Long Haon tidak hanya melanggar upaya mereka, tetapi bahkan meninggalkan mayat lebih dari 30 Panther Demons. Dengan belau tajam, seperti kekuatan pedang rain menurun, dua Demons Golden Panther dikelilingi sisi Long Haon seperti sambaran petir. Cakar tajam mereka telah berubah menjadi emas gelap saat mereka dengan panik menyerangnya. Tapi saat ini, pedang berat lain telah muncul di tangan kiri Long Haon ini. Sebuah gelos hijau gelap seperti batu giyok melintas dalam kilatan dan menyebarkan kilau emas kehijauan, menyelimuti Long Haon di dalam dan menyembunyikan sosoknya di bawah iluminasi yang bersinar. Dalam serangkaian nada yang renyah dan merdu, kedua setan Panther emas diledakkan kembali secara bersamaan saat retakan kecil tertinggal di cakar mereka yang secara alami sangat tangguh. Sosok Long Haon melintas ke depan sekali lagi tidak mengindahkan sama sekali kepada mereka. Lick Spade Flash diluncurkan langsung melebihi kecepatan Golden Panther Demons. Dengan tergesa-gesa bergegas kejajaran Grand Panther Demons, dia meledak dengan pancaran dua warna hijau tua dan oranye berubah menjadi badai pedang yang melanda seluruh kerumunan. Kekuatan atraktif yang menakutkan menarik Grand Panther Demons di sekitarnya. Setan-setan yang biasanya sangat gagah berani ini dicabik-cabik seperti buah-buahan berubah menjadi partikel darah dan daging yang halus. Dua setan Panther emas benar-benar tidak dapat menghentikan Long Haon. Di depan Bladestorm dengan level seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk. Saat itu di darah lain bau pembantaian yang intens meledak. Serangan Chayar adalah yang paling sederhana dan langsung busur abu-abu sederhana dilacak di jalur tangannya sebagai bayangan abu-abu sabit dewa kematian membawa kematian dan kehancuran sementara sangat memurnikan kegelapan. Sama seperti Long Haon membantai jalannya tak terkendali, Chayar juga menyingkirkan The Mount Golden Panther. Sekarang pedang dingin Sicle of the God of Dead menyerang, membantai para Grand Panther Demons biasa. Kecemerlangan abu-abunya yang pekat menjadi mimpi buruk semua Panther Demons. Dibandingkan dengan Long Haon dan Chayar, Hanyu dan Sang Fang Fang tampak berperilaku seperti yang diharapkan. Mereka berdua memiliki perisai besar di satu tangan dan pedang berat di tangan lainnya, Wakil Kapten, mereka berdua menunjukkan pertahanan yang kebal. Pada setiap serangan, kematian akan mengikuti. Sebagai ksatria penjaga, mereka terlihat menahan diri, bersiap kapan saja untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Sorotan sebenarnya adalah satu Wang Yuan Yuan dan Simasian yang bergabung dalam pembantaian total. Mata Wang Yuan Yuan berubah merah darah, tampak seperti saat dia melawan pasukan iblis di Kuil Prajurit. Darah dalam dirinya sudah mendidih dengan deras, dan di tangannya, Bloodstorm mengeluarkan cahaya merah gerimis dengan kekuatan ofensif yang mengerikan saat perisai jiwa surgawi raksasa menjadi senjata jarak jauhnya. Kemanapun dia lewat, iblis hancur berkeping-keping. Aura berdarah samar terpancar dari tubuhnya, dan saat melihatnya atau saat berhadapan dengan Yuan Yuan, semua iblis merasa kehilangan semua nyali mereka. Itu adalah roh pembunuh berdarah mengerikan yang dipupuk Wang Yuan Yuan di medan perang. Berjalan melalui lautan mayat, dia menyebabkan iblis yang tak terhitung jumlahnya binasa di bawah senjatanya Bloodstorm. Memasuki keadaan pertempuran, dia memancarkan aura pembantaian tirani, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Bloodchute dan Bloodody Dance digunakan secara bergantian. Menambah kekuatan dari kompor spiritual gerbang Tataruang, dia langsung mengebor melalui area yang paling padat untuk membiarkan pembantayannya terungkap. Hanya dalam beberapa saat, Demons Grand Panther dia membunuh tidak di bawah Long Haon sedikitpun. Meskipun Wang Yuan Yuan adalah seorang gadis, dia saat ini tidak menunjukkan rasa kasihan. Di sisi lain, Sima Xian juga menunjukkan tampilan yang sangat tirani. Orang ini mungkin tidak dapat langsung memindahkan dirinya di tengah barisan musuh seperti Wang Yuan Yuan, tetapi kekuatan penghancurnya bahkan lebih tinggi. Mengepakkan sayap di punggungnya, Sima Xian menyala dalam kemegahan emas murni. Seperti sepotong logam yang dilemparkan, wajah dan kulitnya berubah menjadi emas. Samar-samar orang bisa melihat warna emas itu tersebar dari dadanya. Setan Panther emas melanjutkan perjalanannya, mencoba menghentikannya melalui pengepungan global dengan bantuan setan Panther besar lainnya, tetapi pada saat ini, Sima Xian mengangkat bola cahaya raksasa yang menakutkan di tangannya. Yang membuat seseorang tercengang, Energetic Ball of Light benar-benar mengeluarkan pancaran orangnya yang mencirikan peralatan tingkat epik yang segera berubah menjadi ungu. Ribuan petir ungu langsung meledak, membombardir Iblis Panther. Bahkan setan Panther emas itu tidak dapat melarikan diri dengan sempit dan harus mengerahkan segalanya untuk bertahan. Kecepatan kilat membuatnya benar-benar tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, kecepatan Panther Demond menjadi spesialisasi yang tidak berguna. Ledakan petir ini berhasil mengambil lebih dari 100 setan Panther yang menjadi hangus dengan semua rambut mereka berdiri tegak dan setidaknya menderita luka fatal jika belum mati. Segera, Sima Sian melemparkan bola cahaya energiknya, tetapi tidak seperti bola cahaya energik di masa lalu, ia sekarang memiliki rantai berwarna emas gelap di ekornya, terlihat sangat tipis, sekitar lebar jari kelingking, tetapi mencapai ukuran yang menakjubkan. Panjang 10 meter Orang bisa melihat cahaya keemasan yang intens tiba-tiba muncul pada rantai di atas tangan Sima Sian. Begitu rantai bola cahaya raksasa mencapai puncaknya, mereka segera berhenti tiba-tiba di udara. Kemudian, segudang cahaya putih meledak dari bola cahaya raksasa. Cahaya putih itu segera menghantam Penter Demons dengan sambaran petir dan guntur, mengubahnya menjadi abu dan hanya menyisakan kristal ajaib di tanah. Bahkan setan Penter emas itu jatuh, menjadi hitam pekat saat tubuhnya bergerak-gerak tanpa jeda. Dengan mengangkat tangan kanan simasian, bola cahaya raksasa muncul dengan tiba-tiba. Saat mendarat, lingkaran-lingkaran cahaya putih mengelilingi setan Penter emas dari langkah ke-8, membuatnya benar-benar tidak dapat lepas dari keahlian bola cahaya raksasa, hancur, hancur, dan ledakan tiga kali lipat. Dalam ledakan yang mengerikan, setan Penter emas langsung tergencat menjadi pasta. Chapter 609 Mengepung Dewa Setan Penter 2 Serangkaian serangannya yang tersisa benar-benar mengosongkan sisi Penter Demons-nya. Faktanya, Grand Penter Demons yang bergegas keaula hanya berjumlah lima atau enam ratus, membentuk keseluruhan elit Penter Demons. Sembilan Setan Penter emas yang memimpin mereka adalah yang paling tirani dari seluruh klan Setan Penter tetapi dalam beberapa saat lebih dari 200 Setan Penter besar dan 4 Setan Penter emas yang hampir setengahnya musnah begitu saja. Area efek menakutkan Sima Sian dengan cepat menyusul yang lain dalam hitungan pembantaian. Bahkan kehebatan Long Haon terselubung di belakangnya. Lin Xin dan Chen Ying Er saling memandang dipenuhi perasaan kaget. Kapan Sima menjadi sekuat itu? Bukankah energi spiritualnya adalah yang terlemah dari kita semua? Tapi kekuatan tirani yang menakutkan barusan membuat mereka terkejut, bahkan Demon Penter dari langkah ke-8 tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Bagaimana botak kita menjadi begitu mengagumkan? Chen Ying Er bertanya dengan kaget. Lin Xin menggerakkan sudut mulutnya. Dia benar-benar percaya dirinya telah membuat kemajuan yang sangat pesat dalam dua tahun ini, tetapi dari kelihatannya, mereka semua membuat kemajuan besar yang serupa. Chen Ying Er begitu, dan Sima Sian dan Wang Yuan Yuan juga begitu. Orang ini tampaknya tidak takut dengan serangan balik dari kompor spiritual godly purple thunder. Apa yang baru saja dia gunakan seharusnya merupakan kemampuan tingkat lanjut dari kompor spiritual. Dan bola cahaya raksasa itu, kapan ternyata mencapai tingkat epik? Keberaniannya terhadap kompor spiritual godly purple thunder harus terkait dengan warna emas itu. Kenapa peralatannya meningkat secara dramatis? Kapan kuil imam menjadi begitu kaya dan sombong? Hati-hati Sima! Di tengah barisan musuh, Long Haon berteriak tiba-tiba. Tepat pada saat ini, sosok merah tua muncul di medan perang tanpa peringatan menuju Sima Sian. Kecemerlangan merah gelap tampaknya muncul, berubah menjadi bentuk macan kumbang yang bertujuan menyerang dada Sima Sian. Dari mendengar peringatan Long Haon, Sima Sian mengerti bahwa ini adalah serangan tiba-tiba dari musuh yang pasti jauh di atas kekuatannya dan mampu mengancam nyawanya. Jika tidak, Long Haon tidak akan mengatakan itu. Bahkan, Long Haon telah mengikuti kehadiran musuh ini selama ini, berencana untuk menarik perhatiannya dengan tampilan kekuatannya. Tapi siapa yang mengira kehancuran Sima Sian bahkan melebihi miliknya, mengubah target musuh dan menangkap Long Haon tanpa persiapan. Mata Sima Sian tiba-tiba menyala saat dia mengangkat bola cahaya raksasa, meletakkannya di depan dadanya sendiri. membentuk busur besar petir ungu yang meledak dengan keras. Buruk ledakan mengerikan mengguncang seluruh istana setan pentar, membentuk hamparan debu yang luas. Sosok macan kumbang merah gelap mencapai kehancuran timbal balik dengan kilat ungu dan tiba-tiba berhenti bahkan sebelum bersentuhan dengan bola cahaya raksasa Sia Sian Namun, Sia Sian juga menjadi pucat. Tanpa menyisakan waktu bagi sosok merah tua untuk melancarkan serangan lagi, cahaya putih melingkari pinggang Sia Sian menariknya ke belakang. Sementara itu, sosok emas long haon dengan berani berdiri di depan Sia Sian. Tepat pada saat ini, dari enam kepala haoyue, Little Blue dan Little Purple selesai melantunkan mantra. Cincin es diluncurkan secara berurutan, membidik penter demon di sekitarnya sambil menyebabkan suhu di dekatnya turun secara tiba-tiba. Di area yang padat, semua demon penter dibekukan. Setan penter emas dari langkah ke-8 dengan kultivasi yang lebih besar masih lebih baik daripada setan penter besar yang berubah menjadi sejumlah besar patung es, tidak dapat berjuang bebas untuk mendapatkan sedikit putih. Segera setelah bola beracun hijau keungguan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke segala arah. Bola-bola ini hanya seukuran mata dan mendarat di setiap pahatan es, mengubahnya menjadi warna yang sama dengan penter demon di dalamnya yang meleleh di tengah warna ungu hijau itu. Teriakan Long Haon sebelumnya berfungsi sebagai panggilan dan pada saat yang sama dia muncul di depan si masian, Han Yu dan Sang Fang bergegas dari kedua sisi dengan Wang Yuan Yuan datang dari belakang. Sosok cair juga menghilang di tengah tembus pandangnya. Long Haon sekarang sangat terkejut, bukan karena serangan mendadak musuh, tetapi oleh kekuatan si masian. Long Haon jelas merasakan kekuatan serangan musuh sebelumnya, tapi tidak berharap si masian untuk melawannya, tidak hanya berakhir benar-benar terluka, tetapi juga bahkan tidak yang mencapai langkah kultivasi ke-9. Kali ini, musuh mereka terlihat oleh semua orang, Panther Demons setinggi 2 meter menyebarkan api merah gelap yang intens. Dibandingkan dengan Demons Panther lainnya, tubuhnya tidak terlalu berbeda, tetapi api merah gelap yang mengelilingi tubuhnya dalam keadaan yang sangat lengket serta rambut merah gelapnya yang mengkilap adalah bukti yang jelas dari identitasnya. Dewa Iblis Panther yang kuat itu adalah pemimpin mereka, Dewa Iblis Panther Auxerre yang melindungi Provinsial. Meskipun Auxerre meledak dengan amarah di depan adegan itu, dia tidak kehilangan kendali karena kemarahan oleh serangan mendadak musuh yang kuat, tepat di Istana Iblis Panther. Pintu masuk hallwayway di Istana Iblis Panther membangunkannya dari kondisi kultivasinya sebelumnya, tetapi kedatangannya jelas sangat terlambat. Melihat pembantaian panik kelompok Long Haon, terutama tampilan terakhir Sima Sian, ia merasa terlalu tirani. Oleh karena itu, dia memilih setelah sedikit pertimbangan untuk menyergap Sima Sian, menyingkirkan penyerang mereka yang paling kuat. Tapi dia tidak tahu bahwa kelompok Long Haon ini terhubung melalui Soul Sharing Chains. Bahkan jika Sima Sian tidak menahan serangannya seperti itu, untuk menimbulkan luka fatal pada Sima Sian tidak akan mungkin berkat pembagiannya. Melihat manusia muda ini, kulit Auser menjadi tidak sedap dipandang. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. Bahkan Istana Iblis Penter miliknya menemui kehancuran. Selain itu, hampir setengah dari elit Penter Demons dibantai dalam waktu singkat ini. Ini adalah kerusakan yang tak tertandingi untuk Demons Penter. Manusia-manusia ini terlihat sangat muda, tetapi dia hanya melihat secara pribadi kekuatan tirani mereka. Tapi tempat ini adalah wilayahnya, Istana Iblis Penter. Sebagai Dewa Setan Penter, dia tidak mungkin mundur di depan klannya. Manusia tercelah, kalian semua akan mati hari ini. Suara dingin Auser menyebar dengan kemarahan yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, cakar di punggungnya membuat sedikit gerakan berirama dan seluruh Istana Iblis Penter mulai memancarkan fluktuasi energi spiritual kegelapan. Sebuah pilar merah tua tiba-tiba muncul di halaman belakang istana dan tubuhnya yang tebal perlahan-lahan terbentuk. Pilar Dewa Iblis yang tebal ini didekorasi dengan ukiran Penter Demons yang tak terhitung jumlahnya dan nyala api merah tua muncul dari sana. Untuk berurusan dengan Dewa Setan Penter ini Long Haon tidak mungkin membawanya ke menara keabadian untuk pembunuhan seperti dengan Dewa Setan Penglihatan Dalam. Terakhir kali, beberapa fenomena aneh telah terjadi antara kemampuan bawaan Dewa Iblis yang kuat dan kemampuan transportasi melodi abadi. Tetapi untuk mengangkut Dewa Iblis yang begitu kuat tanpa persetujuannya pada dasarnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin lawannya tidak menunjukkan perlawanan? Tapi Long Haon tidak pernah membayangkan menghadapi situasi seperti saat ini di mana dia merasa sangat percaya diri untuk mengalahkan Dewa Iblis di depannya. Dan kepercayaan diri itu disebabkan oleh fakta bahwa dia tidak bertarung sendirian tetapi memiliki semua rekan tim yang kuat di sisinya. Pelanggaran tirani Simasian menegaskan kepadanya bahwa dalam dua tahun ini setiap rekan-rekannya telah membuat kemajuan besar. Secara keseluruhan mereka sudah memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Iblis secara langsung. Setelah pertempuran melawan Dewa Iblis penunggang naga Long Haon samar-samar merasa bahwa jika mereka hanya menghadapi Asmodeus penambahan rekan-rekannya dan kekuatan penuhnya mungkin bisa menandingi Asmodeus. Tetapi karena transformasi dan domain Dewa Iblis Asmodeus Long Haon tidak mengambil risiko karena takut mengikuti jalan yang sama dengan yang Wen Sao dan Duan Yi. Tapi sekarang mereka menghadapi Dewa Iblis di Lusin kelima peringkat Dewa Iblis peringkat 57 Auxer. Dia sudah memutuskan untuk mengambil nyawa Dewa Iblis hari ini. Kami adalah secerca harapan dari pasukan pemburu Iblis dan saya adalah Kapten Long Haon. Saya memberitahu Anda nama kami sehingga Anda bisa mati dengan puas. Ying Er, pergi. Long Haon menyatakan dan membiarkan kata-katanya didengar oleh semua Demon Panther yang hadir karena tujuannya awalnya untuk mengekspos jejaknya. Mendengar perintah Long Haon, Chen Ying Er segera duduk bersila di punggung Hau Yui dan mulai melantunkan mantra. Dia jelas mengerti apa maksud Kapten mereka, mereka harus pergi keluar untuk menangani Dewa Setan Panther, dalam pertempuran Long Haon dan yang lainnya. Mantra Lin Xin juga dimulai. Garis pandangnya terfokus pada Dewa Setan Panther Auser dan kali ini Hau Yui sangat tenang dengan dingin mengamati sekeliling dengan enam kepala besarnya. Setelah menderita serangan gabungan dari Little Blue dan Little Purple, para elite Panther Demons telah kehilangan 70% pasukan mereka dan sisanya tidak dalam kondisi baik. Sekarang mereka bagian luar Istana Iblis Panther sangat bising. Terlihat, sejumlah besar Panther Demons telah bergegas masuk, tetapi semua pasti tidak dapat dibandingkan dengan elite Panther Demons sebelumnya. Gra'a Dewa Setan Panther Auser melolong marah dan api merah gelap di atasnya mulai mendidih seperti letusan gunung berapi. Saat dia menembak, otot-otot-ot Auser berkembang pesat dengan pengaruh pilar merah tua melebihi 3 meter dalam sekejap mata. Sepasang cakar tajamnya tumbuh lebih dari 1 meter panjangnya juga. Chapter 610 Mengepung Dewa Setan Panther 3 Kakinya sangat tebal dan kokoh dan sayap merah gelap di punggungnya menghilang berubah menjadi sayap melengkung yang lebih kecil. Sepasang mata merah gelapnya dipenuhi dengan kemarahan yang tak habis-habisnya. Long Haon menunjukkan senyum dingin dan sosok emas terbentuk di punggungnya sebelum menyemprotkan cahaya keemasan penuh aura suci dan mendarat di Panther the Mount God Auser Setelah baru saja menyelesaikan transformasi Dewa Iblis Auser tiba-tiba menjadi lamban. Meskipun dia tidak mengalami luka apapun dari cahaya putih itu dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tidak terlihat dari cahaya putih yang tidak dapat dihalangi yang bersentuhan dengannya. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihatnya lagi dia menemukan bahwa dia hanya bisa melihat dari sosok emas yang pastinya yating. Panther the Mount God Auser adalah komandan Panther Demons jadi kekuatannya tidak bisa melebihi batas Panther Demons paling-paling dia adalah versi yang diperkuat. Dari adegan saat dia menyerang dapat ditentukan bahwa kecepatan adalah spesialisasi terbesarnya. Lagi pula apa artinya sayapnya tiba-tiba menyusut setelah The Mount God transforming? Sayapnya berubah menjadi sayap bengkok yang berarti itu meningkatkan kecepatannya secara besar-besaran. Artinya, setelah The Mount God transforming, kecepatan Auser akan sangat diperkuat. Pengalaman bertarung Long Haon benar-benar berlimpah, memungkinkan dia untuk segera menentukan aspek Auser yang paling merepotkan. Jika kecepatannya dibiarkan digunakan sepenuhnya, formasi pertempuran pihak mereka pasti akan ditembus. Pada saat itu, medan perang hanya bisa menjadi panggung satu orang dewa setan pentar. Tapi Long Haon punya caranya sendiri. Tesen spiritual kompor benar-benar kutukan setan kecepatan khusus. Bahkan jika anda bisa pergi lebih cepat, target anda hanya saya, dan anda tidak dapat menyerang orang lain. Yang berarti kecepatanmu hanya akan ditujukan padaku, dan selama aku tidak terbunuh, kamu tidak akan bisa menghadapi yang lain. Meskipun Long Haon mengarahkan seluruh tekanan pada dirinya sendiri, pada saat yang sama dia melemahkan dewa setan pentar dengan paling efektif. Di tangan kirinya, blue rain, hibiscus of light tergambar. Dalam kilatan cahaya keemasan di punggungnya, aura suci ditubuh Long Haon segera naik dengan tergesa-gesa saat yating langsung menyatu ke dalam dirinya, membuat energi spiritualnya bahkan lebih murni dan meningkatkannya secara besar-besaran. Memegang perisai siput surgawi matahari dan bulan di depannya, Long Haon tidak menyayangkan energi spiritual apapun, menuangkan semuanya ke dalam perisai tingkat alat surgawi ini. Dia tidak memiliki pemikiran sedikitpun untuk bersaing dengan Auser dalam hal kecepatan. Di depan dewa iblis kecepatan khusus dari langkah ke-9, memilih untuk bersaing di bidang dominasi mereka sama sekali bukan pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, dia tidak perlu melakukannya, yang dia perlukan hanyalah bertahan dengan teguh, tidak memberi musuh kesempatan, dan tidak lebih. Sisanya semua akan diserahkan kepada rekan-rekannya. Dalam keadaan panik karena dipukul oleh kompor saint spiritual, dewa setan penter meledak dalam cahaya merah gelap, dan tiba-tiba di depan Long Haon seperti seberkas cahaya merah gelap. Dua cakar besarnya merobek udara dengan desisan saat mereka menyapu Long Haon. Semua orang di belakangnya bisa melihat bahwa kaki kanan Long Haon mengambil langkah mundur sedikit dan seluruh tubuhnya menelusuri busur, sementara perisai siput surgawi di tangannya menyebarkan cahaya keemasan multiwarna, membentuk perisai di depan semua orang. Dengan suara logam berdering, Long Haon berdiri tak bergerak di depan sob. Cahaya keemasan pada dirinya sangat membesar, lalu bright fengi anceh. Melihat sikap kapten mereka, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak memahami taktik yang dibutuhkan untuk Long Haon. Tanpa ragu-ragu, semua orang di belakangnya muncul dan melancarkan serangan ke seluruh pentar dengan dengan bentrokan kekerasan, Long Haon merasa lengannya mati rasa. Diam-diam, dia tidak bisa tidak merasa khawatir tentang kebrutalan dan kekuatan ofensif Dewa Iblis Penter setelah transformasi Dewa Iblisnya, yang secara tak terduga mendekati standar Asmodeus. Melihat besarnya dorongan yang diberikan oleh Pilar Dewa Iblis, Long Haon benar-benar beruntung bisa menantang Dewa Setan penglihatan dalam di Menara Keabadian. Jika Krocel memiliki Pilar Dewa Iblis di sisinya, Long Haon pasti akan menjadi orang yang mati. Setelah memukul mundur Long Haon dengan serangannya, Auxerre juga terkejut. Sebagai Dewa Iblis, dia secara alami merasakan tingkat sebenarnya yang dicapai oleh budidaya Long Haon. Meskipun peralatan pada dirinya benar-benar terbaik, itu masih tidak lebih dari seorang ksatria langkah kedelapan. Dia jelas percaya diri untuk Selain itu, dia sudah dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, memberikan dorongan kualitatif untuk energi spiritual internal dan eksternalnya. Bahkan Dewa Iblis di 50 teratas tidak akan menjadi lawannya jika mereka tidak menggunakan transformasi Dewa Iblis, terutama ketika spesialisasi Auxerre adalah serangannya. Serangannya sangat kuat, tapi dia menghadapi Divines Nail Shield yang lahir dari Star League Divine Beast dan yang mencapai level tool di tangan Long Haon. Bukan karena tidak bisa menghentikan serangan Asmodeus sehingga Long Haon tidak menggunakan Divines Nail Shield untuk melawannya, tapi karena konsumsi energi spiritualnya terlalu tinggi, mencegahnya digunakan terlalu lama, yang tidak baik untuk pertempuran yang berkepanjangan seperti itu. Pada saat itu, dia bahkan tidak mampu menggunakan bantuan Yating untuk meningkatkan energi spiritualnya, karena dia harus menghemat kekuatan Yating untuk meningkatkan area Dewi Cahaya. Tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda. Long Haon tidak sendiri yang memiliki begitu banyak rekan di sisinya. Misinya adalah untuk menghentikan serangan Panther the Mount God dan mengarahkan semuanya pada dirinya sendiri. Untuk itu, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada Divines Nail Shield of Sun and Moon. Perisai peringkat alat surgawi dipasangkan dengan obstruksi surgawi akan merasa, bahkan untuk seseorang di tingkat Dewa Iblis, seperti penghalang tak tertandingi selama energi spiritual Long Haon ini tidak dekat dengan kelelahan. Langkah Auserre tidak berhasil, tetapi kekuatan mengerikannya masih terlihat. Efek dari kompor saint spiritual membuatnya tidak dapat menargetkan orang lain, tetapi tidak menghentikannya dari merasakan ancaman besar yang dibawa oleh yang lain. Dalam hindaran berkedik, dia menghindar seperti sambaran petir, dan mengarahkan cakarnya ke arah Long Haon. Dia tahu bahwa selama ksatria ini mati, dia akan mampu menghadapi yang lain. Tapi saat Dewa Iblis Penter bergerak, anggota dari Bright Glimmer of Hoppe tiba. Dua kilatan merah mendarat di Auserre pada saat yang sama ketika kecepatannya meningkat lebih jauh, tetapi tiba-tiba berhenti untuk sekejap mata tepat pada saat dia meluncurkan serangan terakhirnya. Kedua cahaya merah ini berasal dari kemampuan kunci Zhang Fangfang dan Hanyu. Saat mengunci Dewa Setan Penter, Hanyu mengaktifkan kompor spiritual berkah cahaya, sementara darah merah liar di tangan kanannya disapu dengan keras ke Auser kompor spiritual berkah cahaya tanpa diragukan lagi sebagian besar diaktifkan demi Long Haon mengumpulkan lebih banyak energi spiritual untuk mendukung pembelaannya. Apakah Wild Scarlet Blood akan berhasil melukai Dewa Setan Panther bahkan bukan masalah yang dia khawatirkan. Serangan Zhang Fangfang sangat berat mengandalkan Lob untuk mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya pada perisainya saat Shield Strike diluncurkan. Esensi cahaya padat langsung naik menyerang Dewa Setan Panther dari samping. Kecepatan Auser benar-benar sesuatu. Meskipun berada di bawah pengaruh kemampuan kunci dua ksatria, serangannya masih menyelinap ke pihak mereka. Serangan dari dua ksatria penjaga dari langkah ketujuh hanya mempengaruhi kecepatannya paling banyak. Tapi saat ini, haus darah yang meluap diarahkan ke Auser. Kekuatan itu tidak ada apa-apanya di mata Auser, tetapi aura pembantaian yang terkandung dalam haus darah itu menyebabkan dia menggigil tak terkendali karena kecepatan serangannya menurun sekali lagi. Senjata mengerikan Bloodstorm tingkat legendaris menghasilkan kekuatan yang menakutkan saat melepaskan Bloodshot bersama Bloodshot Wild Dance. Serangan skala besar seperti itu sudah tidak mungkin dihindari oleh Auser. Hou Auser melolong kekuatan menakutkan naik dalam bentuk api merah gelap dari tubuhnya dan berubah menjadi tengkorak macan kumbang yang tak terhitung jumlahnya yang membombardir segala arah. Dia memikirkannya dengan baik meskipun dia terpengaruh oleh Long Haon meluncurkan serangan Arya tidak akan menjadi masalah. Di samping Satria ini bagaimana manusia lain bisa menahan serangan kekuatan penuhnya setelah memblokir transformasi Dewa Iblis? Tapi dia terlalu meremehkan kompor saint spiritual pasca transformasi. Dari saat itu awalnya ditawarkan ke Long Haon oleh ayahnya Sing Yu, itu telah berkembang beberapa kali. Di antaranya adalah perpaduan yating dengan kompor spiritual serta penyerapan kristal yang ditinggalkan oleh The Mount God of Deep Vision. Sesaat setelah munculnya tengkorak-tengkorak api yang tak terhitung jumlahnya itu, pemboman multi-arah yang diharapkan tidak terjadi, karena semua itu diarahkan ke Long Haon oleh kekuatan tarik mistis. Long Haon saat ini terbungkus di bawah penutup dinding perisai emas warna-warni sejak lama. Dengan dorongan dari kompor spiritual berkah cahaya, waktu Long Haon bisa menggunakan Divines Nile Shield tentu meningkat pesat. Selain itu, dia memiliki cadangan energi spiritual Yating dan Golden Foundation Armor. Bentrokan hebat bergema tanpa jeda di tembok perisai, tapi itu tidak mampu membuat perisai siput surgawi bergoyang sedikitpun. Dan kesalahan Auser menyebabkan dia harus menahan serangan musuh. Serangan Blood Storm adalah yang pertama datang. Secara bersamaan memasangkan Blood Shoot dan Blood So Wild Dance berubah menjadi banyak bila angin yang memotong kulitnya yang bengkak. Sebuah cahaya darah mencolok keluar dari luka ini menyebabkan Auser berteriak keras meskipun setelah Demon God Transformate ketahanan tubuhnya sangat meningkat. Lagi pula dia bukan ahli Dewa Iblis dalam pertahanan. Selain itu Blood Storm adalah peralatan legendaris yang menekankan kekuatan ofensif. Segera luka berdarah besar tertinggal di punggungnya. Sekian cerita novel berjudul Tron Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok untuk membuat Bejo semakin semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Be Be Terima